Gentlemen, welcome back to this channel Ya, COVID-19 ini bukan hanya membuat kita resah secara kesehatan aja Tetapi saya yakin juga membuat kita resah secara keuangan atau finansial Karena udah cukup banyak nih beberapa temen saya, kenalan saya yang udah mulai dirumahkan dan tidak digaji Dan juga ada beberapa dari temen dan kenalan saya yang terancam kehilangan pekerjaan Ini sedih banget sih kalau menurut saya Dan mungkin yang mengalami hal ini tuh bukan kenalan atau temen saya aja Tetapi kamu yang nonton video ini juga merasakan atau menghadapi keresahan yang sama Karena itu gentlemen, dalam video kali ini saya pengen share nih 5 tips aman secara finansial selama pandemi COVID-19 ini Saya sih berharap dengan 5 tips yang akan saya share di dalam video kali ini Kamu semua bisa secure, bisa aman secara finansial sampai wabah COVID-19 ini meredah Karena menurut saya juga kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan Bukan hanya blaming, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan perusahaan, menyalahkan bos kita Karena ya blaming atau menyalahkan pihak lain itu tidak akan berdampak apa-apa pada hidup kita Oh iya dan tentu aja selalu usahakan untuk stay home Oke Jerman langsung aja yuk kita bahas 5 tips aman secara finansial selama pandemi COVID-19 ini Oke langsung aja kita ke tips yang pertama supaya kamu bisa aman secara finansial di tengah pandemi COVID-19 ini Adalah pastikan kamu punya asuransi kesehatan yang aktif Nah menurut saya ini adalah hal pertama yang harus kamu cek apakah kamu punya asuransi dan apakah asuransi yang kamu punya itu asuransi kesehatan Ya asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang bakal meng-cover biaya-biaya kesehatan kamu Kalau kamu sampai ok 6 atau dirawat di rumah sakit Kalau kamu gak tau cara ceknya kamu bisa telepon customer service perusahaan asuransi kamu Atau kamu tanya aja agent dimana kamu ambil polis asuransi kamu Nah gimana kalau kamu belum punya asuransi? Di masa-masa seperti ini saya sih saranin kamu harus bener-bener consider untuk bisa punya asuransi Kamu bisa research dulu untuk program asuransinya atau perusahaan asuransinya Atau kamu juga bisa tanya agent-agent asuransi yang ada di sekitar kamu Nah kenapa kok harus punya asuransi di tengah pandemi COVID-19 ini dan apa hubungannya dengan aman finansial? Ya jawabannya adalah karena biaya kesehatan perawatan di rumah sakit itu mahal banget Contohnya aja sakit yang ringan-ringan ya Misalnya kayak diare itu untuk perawatan 5-7 hari di rumah sakit swasta Mungkin kamu bisa habisin 5-10 juta Belum lagi kalau untuk perawatan COVID-19 yang kalau di rumah sakit swasta itu Kisarannya 80 juta sampai 120 juta untuk 12 hari perawatan Bayangkan di tengah situasi ekonomi yang seperti ini Kalau kamu nggak punya asuransi dan harus dirawat di rumah sakit Kamu harus dipaksa keluarin duit sebesar itu kalau sampai harus dirawat di rumah sakit Bakal suram banget kan? So ya gentlemen langkah pertama make sure kamu punya asuransi Oke kita lanjut ke tips yang kedua untuk bisa aman secara finansial di tengah pandemi COVID-19 ini adalah cari penghasilan tambahan Karena keadaan ekonomi saat ini itu tidak menentu dan kita juga nggak tahu sampai kapan seperti ini Saran saya sih kamu punya lebih dari satu sumber penghasilan Karena kita nggak bakalan tahu nih sumber penghasilan mana dari kamu yang bisa terhenti tiba-tiba dan yang mana yang bisa lanjut terus Jadi kalau kita punya lebih dari satu sumber income itu cenderung lebih aman di situasi yang seperti ini Nah kamu bisa tuh misalnya mulai jual makanan hasil masakan kamu ataupun kamu bisa jualin alat-alat kesehatan seperti masker ataupun hand sanitizer yang sekarang lagi laku banget Tapi ya jangan juga pasang harga yang nggak masuk akal Atau kalau kamu nggak punya kemampuan apa-apa atau nggak punya modal sama sekali Kamu bisa tuh bantuin temen kamu jualin makanan mereka, jualin alat kesehatan mereka Ataupun kamu bisa coba drop shipping karena itu juga dengan modal yang kecil tapi paling nggak bisa kasih kamu income tambahan Dan saya rasa di era seperti ini, era digital seperti ini kamu nggak susah lah untuk bisa dapet penghasilan tambahan di tengah pandemi COVID-19 ini Oke kita lanjut ke tips yang ketiga supaya kita bisa aman secara finansial di tengah pandemi COVID-19 ini adalah Jangan habisin duit kita untuk satu macam keperluan Di awal-awal COVID-19 ini merebak kan banyak banget tuh orang-orang yang langsung beli kebutuhan pokok banyak banget Atau kebutuhan-kebutuhan kesehatan itu langsung banyak banget Nah panik buying seperti ini menurut saya justru berbahaya secara finansial di tengah wabah atau pandemik seperti ini Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kebutuhan apa yang akan kita butuhkan di kemudian hari Misalnya nih kita udah habisin duit kita keluarin duit banyak untuk beli kebutuhan pokok Eh tiba-tiba di kemudian hari ternyata kita juga perlu alat-alat kesehatan Atau sebaliknya kita udah habisin duit kita untuk beli alat-alat kesehatan Eh ternyata tiba-tiba kita butuh kebutuhan pokok juga dengan jumlah yang cukup banyak Karena itu saran saya kita nggak usah panik buying atau juga nggak usah nimbun Karena toh kita juga masih bisa beli lagi kalau memang nantinya butuh Karena ya seperti yang saya bilang tadi kita tetap butuh simpenan uang, simpenan cash Karena kita nggak bakal tahu kebutuhan lain apa yang bakalan muncul di kemudian hari Oke kita lanjut ke tips nomor 4 supaya kita bisa aman secara finansial di tengah pandemi COVID-19 ini adalah Jadilah seirit mungkin Yes irit bukan pelit Irit yang saya maksud disini adalah kalau kebutuhan ini bukan kebutuhan pokok atau yang urgent Ya kamu tunda dulu aja untuk membeli Contohnya nih misalnya wah hari ini kepengen makan pizza nih Padahal sebenarnya kita juga bisa makan nasi campur yang lebih murah Ya saran saya sih di situasi yang seperti ini Pilih aja dulu yang lebih hemat, lebih irit Ya saya rasa juga sekali-sekali nggak apa-apalah kita makan yang lebih enak atau yang lebih mahalan dikit Tapi ya sebisa mungkin kita berusaha untuk selalu hemat Nah kenapa kok harus hemat, harus irit Ya kembali lagi alasannya adalah kita nggak tahu nih kebutuhan kita di hari depan yang butuh duit cukup banyak itu apa Jangan sampai di kemudian hari ketika kita butuh untuk beli bahan-bahan yang perlu, bahan-bahan yang pokok, bahan-bahan yang urgent Duit kita itu nggak cukup karena kita udah belanjain hal-hal yang sebenarnya nggak pokok Oke kita lanjut ke tips yang terakhir atau tips yang kelima supaya aman secara finansial di tengah pandemi COVID-19 ini adalah Keep your cash Yes mungkin kalian sering atau pernah mendengar istilah cash is king Nah istilah ini menurut saya bener dan selama pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin kamu itu simpen cash Bagi yang tidak tahu istilah cash itu apa, cash itu adalah uang tunai yang gampang banget kamu ambil Ya uang tunai yang kamu simpen di bank yang dengan gampang kamu ambil pakai kartu ATM Atau uang cash yang ada di berangkas kamu, di bawah bantal kamu, ataupun dimanapun kamu taruh yang penting cash dan gampang diambil Jadi cash yang saya maksud di sini tuh bukan uang kamu yang udah kamu taruh misalnya di saham Atau kamu beliin emas, kamu beliin tanah Nah kenapa kok sebaiknya kita pegang cash atau uang tunai Satu, seperti yang saya bilang tadi, ekonomi lagi nggak menentu Jadi uang kita kalau kita taruh di instrumen-instrumen investasi itu nilainya fluktuatif dan bisa naik turun Yang kedua, kita nggak bisa nih beli bahan pokok dengan saham atau dengan emas Ya kita belinya pakai cash Jadi ya saran saya itu selama pandemi COVID-19 ini belum meredah dan ekonomi juga masih tidak menentu seperti ini Ada baiknya kamu itu pegang cash untuk beli kebutuhan-kebutuhan yang mungkin aja nantinya emergensi Oke gentlemen, itu tadi 5 tips aman secara finansial yang bisa kamu lakukan selama wabah pandemi COVID-19 ini Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini Jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe I guess that's it for today gentlemen, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua Bisa mengisi waktu-waktu kamu di rumah aja See you on the next videos